Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya B Channel Oke kali ini kita Mau memperbaiki komstir yang kendor Jadi komstir yang kendor itu Buat jalan Di ground jalan itu ada Suara cekluk 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 seperti itu ya Atau cetek cetek Seperti itu ketika di rim depan Juga seperti itu Sebelumnya kalian harus bisa Membongkar bagian depan dulu Entah itu motor vario atau Bit atau apapun Itu harus membuka Cover bagian depan Oke ini setelah dilepas Seperti ini ya Baik ini yang Disetel nanti yang ini Ini penyetelnya Ini setelannya Yang atas ini Itu mur pengunci Yang bagian tengah ada ring Oke sebelumnya kita coba dulu Cekluk cekluk Jadi seperti ini Jadi seperti ini Cara ngeceknya Kita rim depan dulu Kemudian kita Seperti ini Ini ada suara cekluk cekluk ya Ya jadi seperti itu Suaranya cekluk cekluk seperti itu Ini komstir Kendor ya Nanti kalau kelamaan Tidak di setel Nanti bisa Oblak lebih parah lagi Oke langsung saja kita setel Baik yang pertama ini Ini kita kencangan dulu Mur Penyetelnya ini Ke depan sana ya Ke arah depan Yes Oke setelah ini Kencang ya Setelah kencang Kemudian Yang bagian ini Bagian Ini ya Ini kita Setel juga ke depan Kita Kukul ke depan sana Sedikit demi sedikit saja Sekitar Seperempat putaran ya Satu per delapan saja Satu per delapan putaran Jadi Enggak 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 terlalu banyak ya Oke Kalau sudah Sudah diputar sedikit saja Kemudian Ini Kita Pukul Dikendorin ya Dipukul ke arah Sana Arah kebalikannya tadi Jadi seperti ini Kita pukul Mukulnya sampai pentok Suaranya Suara pentok ya Ini suara pentok tadi Oke kalau sudah Kita coba lagi Kita cek Apakah ada suaranya Jadi seperti ini Ini Sudah Suara Kendernya sudah hilang ya Suara celuk-celuknya itu Sudah hilang Seperti ini 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 gak ada ya Suaranya celuk-celuk Sudah gak ada Nah ini Sudah suara Sudah hilang Cekok-celuknya Sudah hilang Oke bagus Sudah seperti itu Suara celuk-celuk yang hilang Kemudian kita Tes Kita tes Goyang kanan-kirinya Kita tes lagi Apakah Terlalu kenceng Atau tidak Oke caranya Mencek seperti ini Ya ini Ini kita Goyangkan seperti ini Seperti ini ya Ini gak boleh kenceng Ya Ini kenceng Nah ini Ini kenceng ya Di tengah ada Seperti Gerenjel ya Nah itu tidak boleh Karena itu nanti bisa Mengakibatkan Ketika jalan Itu Goyang-goyang Nah Jadi ini terlalu banyak Nyetelnya tadi terlalu banyak Jadi Langkah berikutnya itu Kita Kendorin lagi Tapi sedikit saja Sampai suara Ceklok tadi hilang Suara celuk-celuk tadi hilang Untuk video Mengendorinya Ada di deskripsi ya Silahkan kalian Klik Di deskripsi ada Videonya Nah Ini Tadi Suara celuknya Sudah hilang Tetapi Setirnya Jadi Kenceng Nah ini gak boleh Jadi kalian Setel ulang Kalian setel ulang Tapi dikendorin Ya Sampai ini Tidak boleh Kenceng Dan tidak boleh Kocak Tidak boleh Ceklok-ceklok Jadi seperti itu Kalau tidak bisa Kalau tidak bisa Tidak bisa Apa namanya ya Tidak bisa Enak ini Tidak bisa enak Dan masih Ada suara Ceklok-ceklok Berarti Itu tandanya Komstirnya sudah rusak Jadi ini tadi kan Terlalu kenceng ya Terlalu kenceng Jadi Jadi nanti Yang Kemur pengunci ini Ini kita Kendorin Langkahnya sama Seperti tadi Ini kita Kencengkan tadi Kita kencengkan Ke arah sana Ke arah sana Kemudian Yang atas ini Kita Kendorin sedikit saja Kalau sudah Kemudian kita Yang bawah ini Kita kukul Ke arah sana Dikendorin Nanti itu kenceng sendiri Karena dikontrak Dengan atasnya tadi Jadi seperti itu Untuk lengkapnya Untuk mengendorin Kalian silahkan Baca deskripsinya Yaudah oke Cukup sekian video dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih